ini bosku berapa sekarang harganya masih 20 bahas keren dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Kandisi Jagat yang selalu kasih info-info terbaru tentang pasar induksi bitung seperti biasa saya selalu info-info harga-harga sayuran terutama harga cabai di depan di awal video baru harga sayuran yang lainnya sekali lagi ngulung subrek subrek ya karena subrek itu gratis supaya dapat info-info terbaru dari saya eh kita ikutin aja videonya sampai selesai tuh keren nih capek capek super yang punya cabai alas petani patrol seluruh cabai alas salam gokes buat petani cabai alas sekarang harga jual cuman diangkat setelah lakunya Rp10.000 nggak laku bos berapa lakunya buat cabai alas bos ya masa 12 12 katanya naik ini cabai alas lakunya cuman diangkat Rp12.000 katanya kemarin Rp10.000 itu buat semarin berarti sekarang maja wah keren dah ini kerja sendiri bagus ya untuk capek ini ya cabai rawit ini harganya ECRN sekarang yang ke Rp17.000 saja ya wah keren nih untuk cabai hijau ini cabai hijau patrol harga cuman Rp7.000 dan cabai keriting hijau ini harganya Rp15.000 saja ya dan untuk cabai ini untuk cabai keriting ya cabai-cabai ini harganya sekarang udah laku diangkat Rp17.000 salam sukses buat seluruh petani cabai semuanya sekarang udah ada kenaikan ya walaupun cabai kemarin ini murah sekarang udah lancar diangkat Rp17.000 saja ini cabai RM dari pesisir ya misalkan cabai ori itu beda harganya mungkin lebih tinggi Rp1.000 dan cabai di bawah ini mungkin kurang dari Rp1.000 dan Rp2.000 intinya cabai pesisir diangkat Rp17.000 saja pecah untuk cabai TKA karya malam ini tetap masih anggar dan masih kuat TKA asli itu harganya diangkat Rp35.000 dan ini cabai ini cabai biasa ini cuma ngejual Rp35.000 kalau TKA itu ECRnya lebih dari Rp35.000 untuk cabai subangnya itu diangkat Rp35.000 ngeluarin ya bandar ngeluarin ya kalau ECRnya udah lebih dari segitu makanya TKA ek dan subang itu harganya sama-sama Rp35.000 rupiah saja 25-30 kilo untuk cabai merah TW itu yang Cili itu harganya diangkat Rp25.000 saja cabai TW biasa merah itu harganya cuma Rp12.000-Rp15.000 cabai TW hijau itu harganya diangkat Rp13.000 saja dari saya rasa untuk di dunia percabaian selesai semua saya rangkum ya saya liput di sini dan kita akan cari info-info harga 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 sayuran yang lainnya kita berada di lampak pakcoy ya ini lampak pakcoy super ya ini siang Rp4.000 siang malam kayak gini cuma ngejual Rp3.000 rupiah saja keren oh kemana bosku biasa Timur 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 gimana Timur ada mahal kadang wah keren dah hahaha ya ini super super buat ya pakai pakai super betul harganya cuma Rp3.000 malam ini kacang walaupun malam kayak gini masih laku harganya masih diangkat Rp10.000 ya ini kacang super kalau kacang jelas ini harganya Rp7.000 Rp7.000 Rp8.000 saja ya lanjut terus kita nyari info-info yang lain dan di sebelah kita ini ada Oyo ngoyong super harganya Rp5.000 karungannya ya Rp5.500 karungannya dan teh ini ada pare pare super masih harganya Rp5.000 super ya pare yang super untuk darung warna harganya masih seperti siang itu harga Rp3.500 dan itu labu panjang harganya cuma Rp1.000 cm itu labu Rp1.000 ya labu-labu-labunya Rp1.000 tau laku-tau kagetu labu Rp1.000 kan iya tau laku-tau kagetu labu Rp1.000 apa lagi di sini terong merah Oyo ngoyong pare Oyo ngoyong super semua udah kita sorot semua ya terong portun ada di depan itu harganya cuma Rp3.000 saja dan untuk ini sekarang ada peningkatan ya tadi kita udah nanya apa namanya ini wortol dari Medan ini harganya sekarang Rp90.000 dan dusanya 100.000 dan ini kalau Medan harganya cuma Rp90.000 sekarang ya lagi kendor sekali untuk untuk kentang sekarang kentang harganya di depan kita sampai ngaji Wah keren bosku dagang apa Wah keren dah Oyo lagi naik daun dah hahaha ngompos ke mobil tadi penuh Ake tuh udah mantep tak kali gitu mana siap Wah keren push untuk kentang harganya kedudukan Rp9.000 tentang dieng untuk kentang Bandungnya ini Rp8.500 dan ini yang kecil harganya cuma Rp8.000 saja wow keren lagi makan saya tidak sengaja lagi upload ketemu Bos Bos obral bos obral makan apa Nasi goreng sih bos kalau kata saya makan nasi goreng bosku apa apa dua tak ini apa tuh dua tak iya campur-campur gua ada pesanan dari paspud wuuh paspudunan hahaha hahaha paspudunan aduh itu gimana persosinan nama persampuan sekarang kalau persampuan aman bosku 25 yang super Wah keren dah kalau no persosinan tapi hari ini sampai Rp1.000 lagi buah keren dah harap bersabar aja lah untuk pos obral ini ya wuuh keren tapi udah habis itu sama bosku cuma turun deket cuma turun lima mobil waktan main terima kasih bosku infonya wah keren hahaha ini bantar Batu Jaya bawa Terong Terong udah habis bos habis om jual berapa bosku jual tiga ribu tiga ribu wah keren hahaha 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 untuk kembang kolnya kembang kolnya udah habis tinggal satu hahaha apa tuh Bang apaan pare pare jadinya aja 5.000 rupiah enggak saja Bang itu pare si cantik dari Subang acal bareng 35 dah belum dapat ini kembang kol harganya yang super kayak gini ini diangkat Rp5.000 untuk malam hari ini ya untuk pare super ketawar tiga setengah saya mintanya Rp5.000 hahaha keren nggak kurang lagi goceng aja super habis itu mah ini untuk timun ya di sebelah kita timun ini kayaknya agi ada penaikan lagi nih siangnya timun udah 3000 lagi ini timun bandana ini masih bertahan 3000 walaupun timun banyak yang mati tapi tetep ini masih bertahan Rp3.000 saja kita ikutin terus untuk mencari info-info harga-harga sayuran ya di depan kita udah ada jengkol-jengkol ini eceranya yang didolak ini agak ecernya itu Rp15.000 dan yang karungannya itu harganya cuman diangka Rp12.000 dan jengkol kulit itu harganya diangka Rp5.000 dan itu meninjau sedikit lagi harganya cuman Rp8.000 itu harganya cuman diangka Rp8.000 saja ya kalau ini Sredri ya ini Sredri harganya cuman diangka Rp8.000 ini Sredri rupiah ya kalau untuk daun bawangnya sama diangka Rp7.000 untuk malam doang ya kalau siang itu beda kalau malam itu eceranya eh kalau siang kalau ecerannya tetap diangka Rp10.000 Rp11.000 Rp11.000 eceranya daun bawangan juga sama diangka Rp8.000 bengketan nanya yang belanja aja ya ini kol-kol-kol Garut kalau mana ini Bang kalau baru kalau Garut kalau Garut kalau Garut ini harganya cuman diangka Rp2.500 waw keren nih supirnya nih hahaha buka hujanan itu was ke mantap dah nah ini yang belanjanya Bos TG waw keren hahaha Rp2.500 kembang panggol harganya cuman Rp3.500 juga waw panggol mau memperlihatkan timun super katanya timun kecil bos waw kecil hahaha waw keren mana coba lihat timun kecilnya waw keren harganya doang mampus hahaha waw keren lah Rp3.000 masuknya waw punya tomat juga waw ini tomat dari Bandung harganya cuman Rp2.000 cengkong bos cengkong juga bisa waw keren dah aduh aduh kerja yang giat kerja yang giat aduh waw keren cipir udah dipanggol cipir dipanggol cipir harganya cuman Rp5.000 saja cipir langsung dipanggol bawangan tadi Sredri ini bawangan ini harganya Rp12.000 kalau bengketan kayak gitu tuh kayak caranya cipir itu selada keriting tuh ya itu selada keriting itu harganya diangkat Rp10.000 yang bawah di atas cipir dibawah selada keriting itu Rp10.000 keren go Bosco ini udah malam masih tapi milik kacang bayar lo Bosco waw pemakaian oh pemakaian malam ya setiap hari kita memang belanjanya malam Oh belanjanya malam Wow keren dah kalau lagi aja bos malam Rp10.000 sekarang Rp11.000 waw keren mantep deh yang penting untuk banyak aja bosku waw keren hahaha makanya percabian gimana ya bos waw percabian mau udah udah diliput udah 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 makasih mpunya bosku siap 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 keren jagung akunya ini langsung dipanggol nih ya ini harganya saya nanya main belanja ini harganya cuma jangka Rp2.000 perak nih jagung lagi parah banget ya lakunya waw keren dah lagi tugas bos kita lagi tugas buat cari info-empo harga bosku keren mengadek lanjut terus mengadek suasana yang belanja ya malam ini kayaknya sepertinya agak rame tuh ya kan tuh rame yang belanja rame ya hari ini mudah-mudahan lancar terus sayuran yang belanja rame hari ini ini tomat harganya cuman jangka tuh tomat jawa itu cuma Rp2.000 tomat jawa Rp1.000 juga ada tomat jawa pun masih ada yang sampai tuh malam-malam kayak gini tuh ya dari wanayasa ini apa boncis harganya harganya diangka Rp7.000 ini legawa ya kalau bencet berbinya itu harganya dua Rp12.000 rupiah saja Woi belum ngasih manggol dari pagi ini Woi pagi-pagi bongkar dari pagi pagi sampai malam belum juga ngasih aduh terus kacang juga ada engkol dari panggol ini petai harganya kalau yang super masih diangkat Rp180.000 yang kurang super harganya cuman diangkat Rp130.000 saja ada berbagai macam menu kuliner Wah keren dagang mie ya Bang ini ya Wah keren dah sip biar untungnya banyak sukses besok keren hahaha jalanannya kayak sawak kita berjingke jalannya juga kalau kagak berjingke mendam di lumpur ini cabe banyak masih kita harus ketemu sama Bandar Bawang yang suka ngecer udah lama kita enggak kagak mampir ini bosku berapa sekarang harganya masih 20 bahwa keren dah yang penting untungnya banyak terus walaupun musim hujan kayak gua karena sebelah lagi dipilihin beono hahaha hahaha Aduh Makasih bosnya emponya Wow keren aduh jagung-jagung harganya cuman dua repok jagung banyak-jagung harganya cuman 2.000 mereknya disini ada kembangkol kita mau najam bandarnya nih Halo bosku keren bandar kembangkol ini ya Oh panen semua berapa sekarang bangkok bosku Oh kalau pasaran siang kembangkol enam enam ribu kalau malam kalau malam biasa begini hahaha 55 Wow keren dah sabar aja bosku ya mungkin ini lagi ini lagi ada kendala kali belum habis jam segini ya Wow siap lagi makasih yang punya bosku Wow keren hahaha ini bandar loncat nih Wow keren dah bosku misi bosku kecil-kecil harganya cuman yang ke 5.000 rupiah ya ini komplit tuh gitu loh kembangkol ya brokoli harganya masih 10.000 rupiah itu selada keriting harganya 10.000 rupiah saja disini pusatnya penuh perbandungan kembangkol hari ini masih penuh harga tawarannya cuman 4.000 perak tawarannya masih nahan 6.000 selesai rangkum harga-harga semua sayuran di Pasar Induki Bitung ini ya terutama harga cabai salam sukses buat petani cabai karena cabai harganya terus melambung tinggi tandanya enggak ada yang seliput bisa komen di bawah bisa langsung saya bales ya eh terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya diumur akan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video nanti siang karena sekarang video harga malam upload di jam 12 malam atau jam 1 malam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati